selamat menikmati semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya pada pertemuan kali ini saya masih melanjutkan materi bab 3 tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi bagian ketiga yaitu tentang circular flow diagram ekonomi atau hubungan antar pelaku ekonomi kompetensi dasarnya adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi simak video ini sampai akhir ya guys kegiatan ekonomi suatu negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam perekonomian dapat dilihat dalam circular flow diagram keterkaitan antara para pelaku-pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam sebuah siklus aliran atau biasa juga disebut dengan arus uang dan barang atau yang lebih populer lagi disebut dengan circular flow diagram nah apa itu siklus aliran uang siklus aliran uang adalah siklus yang menunjukkan aliran uang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian sedangkan siklus aliran barang dan jasa adalah siklus yang menunjukkan aliran barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian nah lebih jelasnya tentang siklus aliran uang dan siklus aliran barang dan jasa akan kita bahas dalam circular flow diagram berikut guys sebelum masuk ke dalam circular flow diagram saya akan mengingatkan kembali pelaku ekonomi itu ada 4 ya yang pertama adalah konsumen yang kedua adalah produsen yang ketiga adalah pemerintah dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri oke keempat pelaku ini nanti akan dihubungkan dalam sebuah siklus jika hanya menghubungkan 2 pelaku yaitu konsumen dan produsen maka namanya circular flow diagram 2 sektor karena hanya 2 pelaku tetapi ketika menghubungkan 3 pelaku yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah maka namanya adalah circular flow diagram 3 sektor atau 3 pelaku nah ketika keempat pelaku ini saling dihubungkan yaitu konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri maka nama diagramnya adalah circular flow diagram 4 sektor oke guys jadi ada 3 yang kita bahas ya circular flow diagram 2 sektor nah kita awali dari yang pertama yaitu pembahasan circular flow diagram 2 sektor atau 2 pelaku ya guys pelaku yang pertama yaitu rumah tangga produksi atau saya singkat dengan RTP yang biasa disebut dengan produsen kemudian pelaku yang kedua adalah rumah tangga konsumsi atau biasa disebut dengan konsumen atau saya singkat dengan RTK nah antara RTP dan RTK ini dihubungkan oleh 2 pasar yang pertama adalah pasar input yang berisi tentang faktor produksi dan yang kedua adalah pasar output yang berisi barang atau jasa kita mulai dari pasar input dulu ya yang awalkan input nanti menghasilkan output jadi kita awali dari pasar input ya guys nah pada pasar input dimulai dengan titik faktor produksi siapa yang memiliki faktor produksi yang memiliki faktor produksi adalah konsumen nah berarti konsumen menyerahkan faktor produksi itu dijual di pasar input dan diserahkan kepada produsen nah perhatikan nalirannya yang berwarna hitam jadi konsumen pemilik faktor produksi faktor produksi tersebut dijual kepada produsen nomor 1 ya nah sekarang masih di pasar input nomor 2 yaitu aliran uang setelah produsen mengolah faktor produksi itu SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan maka produsen menyerahkan balas jasa berupa uang tapi dengan nama rent, weight, interest, dan profit diserahkan kepada siapa rent, weight, interest, profit tersebut balas jasanya jelas diserahkan kepada konsumen jadi konsumen setelah menyerahkan faktor produksi itu kepada produsen maka produsen membayar balas jasa dari faktor produksi itu dibayar kepada konsumen nah sekarang pasar yang kedua pada pasar yang kedua yaitu pasar output terdapat yang pertama adalah aliran barang atau jasa siapa yang menghasilkan barang atau jasa yang menghasilkan adalah produsen sehingga panahnya barang keluar dari RTP dijual di pasar output atau pasar barang nah barang itu diserahkan kepada konsumen atau sama dengan konsumen membeli barang atau jasa tersebut nah setelah konsumen membeli barang tersebut maka yang terjadi adalah nomor 4 yaitu ada uang untuk pembelian atau pembayaran konsumen membeli atau membayar atas barang yang sudah digunakan diberikan kepada produsen nah jadi seperti ini circular flow diagram 2 sektor saya ulangi ya dari nomor 1 bahwa konsumen itu memiliki faktor produksi diserahkan kepada pasar input faktor produksi itu kemudian dijual kepada produsen nah produsen setelah menerima faktor produksi membayar faktor produksi itu dibayar kepada konsumen ini terjadi di pasar input nah selanjutnya faktor produksi yang diperoleh tadi diolah oleh produsen maka menghasilkan barang nomor 3 adalah barang barang dijual produsen kepada konsumen barangnya sampai ke tangan konsumen setelah sampai ke tangan konsumen konsumen membayarnya barang atau jasa tersebut dibayar kepada produsen jadi guys nanti kalau dalam soal pasar input mungkin posisinya ada di bawah sedangkan pasar output posisinya mungkin ada di atas itu gak masalah ya yang penting pada pasar input ketika arah panah ini menuju ke produsen itu adalah aliran faktor produksi sedangkan pada pasar input ketika arah panahnya ini menuju ke konsumen maka itu adalah balas jasa dan sedangkan pada pasar barang walaupun nanti dibalik dia ada di atas posisinya tapi ketika arah panah ini menuju ke konsumen arah panah ini menuju ke konsumen maka itu adalah aliran barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen sedangkan ketika arah panah itu menuju produsen pada pasar output berarti itu adalah aliran uang masuk kepada produsen dari konsumen membayar kepada produsen nah seperti itu penjelasan dari circular flow diagram 2 sektor kita lanjut ke circular flow diagram 3 sektor selanjutnya yaitu circular flow diagram 3 sektor atau 3 pelaku ya guys 3 pelaku sudah ada RTP dan RTK saya tambahin 1 pelaku lagi yaitu pemerintah apa hubungan pemerintah dengan RTP dan RTK guys ternyata untuk menjalankan roda pemerintahnya pemerintah juga membutuhkan faktor produksi ada SDA, SDM, modal dan kewirausahaan saya beri satu contoh misalnya pemerintah membutuhkan SDM atau tenaga kerja yang biasa disebut dengan PNS atau ASN siapa yang memiliki tenaga kerja tersebut yang memiliki adalah konsumen sebagai pemilik faktor produksi konsumen menyerahkan faktor produksinya ada yang diserahkan kepada produsen ada pula yang diserahkan kepada pemerintah pemerintah setelah memperoleh faktor produksi tersebut harus membayar balas jasanya nah balas jasa jika yang diterima tadi adalah tenaga kerja maka pemerintah membayarnya berupa gaji atau upah dibayar ke mana? nah nomor dua ini adalah aliran uang dibayar perhatikan kepada konsumen selain membutuhkan faktor produksi pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya juga membutuhkan barang-barang lainnya sebagai penunjang misalnya pemerintah membutuhkan komputer meja dan sebagainya barang-barang tersebut dihasilkan oleh produsen produsen menghasilkan barang atau jasa tersebut dijual ke pasar barang ada yang dijual ke konsumen ada pula yang dijual ke pemerintah pemerintah setelah mendapatkan barang atau jasa tersebut membayarnya nah warna merah ini adalah aliran uang dibayar pada siapa? perhatikan dibayar kepada produsen setelah itu pemerintah menjalankan roda pemerintahannya ternyata juga pemerintah mampu sebagai produsen yaitu menghasilkan barang atau jasa seperti pemerintah memiliki PLN memiliki Pertamina memiliki PDAM nah barang-barang yang dihasilkan pemerintah tersebut dijual di pasar barang dijual kemana? dijual kepada konsumen perhatikan konsumen setelah memperoleh barang dari pemerintah maka nomor 4 ini nomor warna merah adalah aliran uang membayar kepada pemerintah jadi pada pemerintah guys ini ada yang warnanya biru biru itu adalah aliran barang dan jasa ada yang keluar ada yang masuk kalau yang warna birunya ini keluar barangnya keluar berarti pemerintah bertindak sebagai produsen kalau yang warna birunya masuk berarti pemerintah bertindak sebagai konsumen karena pemerintah membeli barang atau jasa nah yang warna merah ini adalah aliran uang ada panah masuk dan panah keluar juga ketika aliran uang masuk berarti pemerintah bertindak sebagai produsen karena menerima uang dari barang atau jasa yang sudah dijualnya nah ketika warna merah ini keluar panah merahnya keluar berarti uangnya keluar maka pemerintah bertindak sebagai konsumen membayar atas barang yang sudah dibeli pemerintah juga guys bertindak sebagai pengatur salah satunya adalah nomor 5 perhatikan pemerintah memberikan subsidi subsidi diberikan kepada siapa? diberikan baik kepada produsen maupun kepada konsumen seperti yang diberikan kepada konsumen itu seperti BLT nah bantuan langsung tunai atau yang diberikan pada produsen itu seperti subsidi untuk barang-barang ekspor nah sebagai balas jasanya maka baik produsen maupun konsumen nomor 6 harus membayar pajak kepada pemerintah jadi aliran pajak dari produsen kepada pemerintah begitu pula dari konsumen kepada pemerintah nah di layar ini adalah circular flow diagram 3 sektor secara komplit saya ulangi dari awal konsumen memiliki faktor produksi diserahkan baik kepada produsen maupun kepada pemerintah kemudian pemerintah setelah mendapatkan faktor produksi membayarnya kepada konsumen begitu pula produsen setelah mendapatkan faktor produksi membayar kepada konsumen pemerintah menghasilkan barang dan jasa dijual kepada konsumen nah nomor 3 begitu pula produsen menghasilkan barang dan jasa dijual kepada konsumen konsumen setelah menerima barang dan jasa tersebut membayarnya ketika membelinya dari produsen maka dibayar kepada produsen ketika membelinya dari pemerintah maka dibayar kepada pemerintah nah ternyata pemerintah juga bertindak sebagai konsumen maka pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen nah seperti ini panahnya kemudian setelah menerima barang atau jasa dari produsen pemerintah membayarnya kepada produsen kemudian pemerintah juga memberikan subsidi baik kepada konsumen maupun kepada produsen maka sebagai balas jasanya produsen wajib memberikan pajak kepada pemerintah begitu pula konsumen seperti membayar pajak bumi dan bangunan membayar pajak kendaraan bermotor dan sebagainya seperti itu ya guys selanjutnya yaitu circular flow diagram 4 sektor 4 sektor berarti sudah ada 3 pelaku di layar ini saya tambahin satu ya guys yaitu masyarakat luar negeri atau saya singkat dengan MLN nah untuk mengetahui hubungan masyarakat luar negeri ini dengan 3 pelaku yang lainnya kalian bisa menyimak atau melihat pada peran dari MLN perannya yang pertama dari MLN ini adalah sebagai konsumen masyarakat luar negeri membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen ataupun pemerintah perhatikan barang yang dihasilkan ini dibeli nah dibeli oleh masyarakat luar negeri setelah menerima barang dan jasa tersebut maka masyarakat luar negeri akan membayar kalau barang yang dibeli tadi dari produsen maka dibayar kepada produsen tapi kalau barang yang dibeli tadi adalah dari pemerintah maka dibayar kepada pemerintah peran yang kedua yaitu masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai produsen menghasilkan barang atau jasa maka barangnya alirannya perhatikan nah masuk ke pasar barang dijual kemana ada yang dijual ke pemerintah maupun ada yang dijual kepada konsumen setelah itu setelah barang dijual maka konsumen pun membayarnya maka masyarakat luar negeri pun berhak menerima balas jasa atas barang yang sudah dijual setelah itu peran yang ketiga masyarakat luar negeri juga sebagai pemilik dari faktor produksi nah pacar input kan ada di atas masyarakat luar negeri saya taruh di atas nih sekarang seperti ini ya masyarakat luar negeri juga pemilik faktor produksi seperti apa perannya? seperti memiliki tenaga kerja dan investor nah investor itu kan modal modal tenaga kerja diserahkan ke pasar input nah faktor produksi ini ada yang diserahkan kepada produsen ada pula yang diserahkan kepada pemerintah maka pemerintah setelah mendapatkan faktor produksi dari masyarakat luar negeri pemerintah pun wajib memberikan balas jasanya begitu pula produsen setelah menggunakan faktor produksi dari masyarakat luar negeri entah itu tenaga kerja ataupun investasinya maka membayarkan balas jasa kepada masyarakat luar negeri jadi di depan layar kalian ini guys adalah circular flow diagram 4 sektor secara komplit jika kalian masih kebingungan untuk memahaminya silahkan kalian pause sebentar kemudian bisa kalian gambar di buku catatan kalian guys kita tepuk ekonomi dulu yuk ekonomi ekonomi nah ada tugas buat kalian buatlah circular flow diagram di buku catatanmu ya baik yang 2 sektor 3 sektor maupun 4 sektor dan buatlah itu seindah mungkin kenapa? karena kalau kalian membuatnya sendiri dan seindah mungkin itu akan menarik dan mudah kalian fahami jangan lupa setelah kalian buat tunjukkan pada guru kalian ya agar diberi nilai terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir guys jangan lupa materi circular flow diagram ini berhubungan dengan 2 materi sebelumnya ya yaitu materi kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi yang linknya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi kita akhiri pertemuan pada hari ini let's close our program by reciting hamdallah together semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ekwilibrium selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati